Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada sahabat youtube Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya Amin Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial Yang masih menggunakan aplikasi Capcode Nah jadi untuk video kali ini adalah Bagaimana caranya koleksi foto kita Bisa dijadikan video Kemudian bisa kita juga bisa menambahkan efek pada foto kita Transisi juga Nah kita tambahkan juga untuk musiknya Nah hasilnya adalah seperti ini ya Nah bagaimana cara membuatnya ya Yuk kita coba belajar bersama ya Nah untuk caranya adalah seperti biasa ya Kita buka dulu aplikasinya ya Nah ini dia aplikasinya kita buka Kemudian ambil proyek baru Oke yang saya contohkan disini adalah Yang saya contohkan disini adalah Saya menggunakan 5 buah foto ya Jadi saya masukkan dulu Untuk fotonya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya kemudian tambah Oke fotonya sudah masuk ya ke aplikasinya Nah ini Coba kita putar dulu Oke Nah ini belum melakukan editing ya Nah oke Nah setelah fotonya kita masukkan ke aplikasinya Kita beri transisi ya Nah caranya Antara foto pertama dengan kedua Ini ada garis lurus ya Segi empat putih ya Ada garis lurus Ditekan saja disini Ya kemudian Saya menggunakan transisinya di kamera ya Kamera Yang pertama saya menggunakan yang ini ya Yang pull out Oke Kemudian setelah dipilih Jangan lupa ini tanda checklistnya Ditekan Oke Kemudian transisi yang kedua Saya kasih yang pull in Oke Kemudian yang ketiga Saya kasih transisinya yang Yang ini spin Spin clock ya Spin clock twist Nah ini dia ini ya Yang spin Nah setelah diberikan transisi Adalah jadinya seperti ini ya Saya putar dulu Oke Antara gambar satu dan dua Sudah transisinya Ya Nah sudah jadi Kemudian Selanjutnya kita beri efek Ya caranya Dia ditekan saja di bawah ini Yang kosong Di bawah Tambahkan audio Kemudian efek Nah di bawahnya ini ya Teman-teman efek Nah saya menggunakan Efeknya itu Yang teman-teman bisa memilih Efeknya yang lain ya Teman-teman ini banyak nih Tinggal dipilih-pilih aja Dan saya sarankan teman-teman ya Jika efeknya Atau transisinya Tidak muncul Nah itu Handphone kita harus Terkoneksi internet ya Untuk menampilkan Efeknya Atau transisinya Yang tadi ya teman-teman ya Nah saya menggunakan Yang mode Nah yang ini dia ya Color Convity Nah yang ini dia nih Nah ini yang untuk Efek Foto pertama Setelah saya pilih Oke Nah otomatis disini Di bawah fotonya itu Sudah tertera Untuk efeknya Nah jadi teman-teman Ini bisa diatur juga ya Teman-teman ya Ini boleh dikurangin Juga boleh Dipanjangin juga boleh Nah sesuai dengan kebutuhan Nah Yang saya contohkan disini Adalah seukuran Gambarnya Ya jadi saya kecilkan lagi Ya ditekan aja Untuk efeknya Yang seperti yang ini Ditahan Ya kemudian digesarkan Hop lewat Oke Nah ini sudah jadi Ya untuk foto pertama Oke Nah kemudian yang kedua Sama tinggal di Tekan lagi di Layar yang kosong ya Yang hitam ini Kemudian tambah efek Nah Ya Kemudian yang kedua Efeknya Tadi Yang mana ya Yang ini Ya Yang Vero 2 Oke Oke Ceklisnya Jangan lupa Oke Seperti ini Sama ini juga Bisa ditekan aja ya Teman-teman ya Tahan Tahan dan geserkan Nah Kemudian Yang ketiganya Sama Klik Tambahkan lagi efek Kemudian Cari efeknya lagi Yang 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 Saya tadi Yang Yang trending ya Yang trending Yang chrome Yang Chrome zoom Nah ini Ini kemudian Kemudian Apalah nih Bacanya Teman-teman ya Mungkin yang ini ya Misalnya Jika Pembacaan saya Dalam bahasa Inggris Saya lah Mau dikoreksi ya Teman-teman ya Oke Nah Kita coba putar ya Teman-teman ya Nah Jadi Untuk koleksi Foto kita bisa Dijadikan video Dan diberikan efek Nah Jadi Sudah jadi Seperti ini Nah Yang terakhir Kita memberikan Musik ya Oke Ini Dihapus aja Tidak perlu Menambah musik Ya Agar Video kita Bisa ada suaranya Ya Nah Caranya Kita kembalikan Ke awal Yang ini ya Teman-teman ya Ya Di Tanah ke kiri Ditekan saja Nah Jadi tampilannya adalah Seperti ini Tambahkan audio Ya Kita klik Tambahkan audio Tampilnya seperti ini Kita Tekan lagi Suara yang ini Oke Nah Disini karena Saya menggunakan Audio yang saya download Berarti saya pilih Yang suara Anda Ya Kemudian Cari Di Dari Perangkat Nah Karena saya menggunakan Dari handphone Nah Kemudian Saya Yang tadi itu Musiknya ini Teman-teman Boleh disesuaikan ya Apa yang mau dibuat Dan musiknya apa Tinggal di Bagi yang Menggunakan Youtube Itu ada di Akun Youtube nya Bisa di download Untuk Musik-musiknya ya Atau bagi yang lain Boleh Bagi yang sudah ada musiknya Di handphone Boleh Caranya sama Seperti ini Saya menggunakan Musiknya yang ini Setelah dapat Musiknya dipilih Tinggal Dicek Saja Tambah Yang angka Disini Oke Dan otomatis Musik tadi Yang kita pilih Akan masuk ke Datar Track Ya Yang kita Buat tadi ya Oke Tinggal digeserkan aja Seperti ini Dan kita coba Putar Teman-teman ya Oke Sudah jadi Nah Kita coba Putar Preview nya Oke Nah Sudah jadi kan Nah Jadi Ketika sudah jadi Berarti kita tinggal Ini geserkan dulu ya Nah Kita tinggal Setelah penyelesaian Pengeditan Kita tinggal Dijadikan MP4 Atau MP4 Caranya ditekan Disini ya Oke Tekan aja disini Ya Kemudian Atur Resolusinya Kemudian Explore Maka Video kita akan Jadi Nah Baik Sampai disini dulu Untuk tutorial kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Ya Terima kasih Atas waktunya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Ya Monggo Ditekan tombol subscribe nya Ya Di bawah Video ini ya Bagi yang sudah subscribe Terima kasih Dan Jika masih ada pertanyaan Silahkan Teman-teman bisa isi Kolom komentar Di bawah video ini juga ya Sekali lagi Terima kasih Atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax